Pemirsa usulan kenaikan ongkos naik haji tahun ini menjadi 69 juta rupiah lebih, memicu polemik. Usulan ini membuat jemaah haji yang akan berangkat harus membayar lebih, bahkan terancam batal berangkat jika tidak bisa untuk melunasi. Lantas apa yang menyebabkan beya haji di Indonesia justru naik? Berikut kita simak bersama Rakyat Bicara, bersama dengan Nata Arman dan Juru Kamera, Jemi Jasin. Pemerintah Arab Saudi telah mengumumkan bahwa telah terjadi penurunan sebesar 30% untuk biaya haji di Arab Saudi. Namun hal tersebut berbanding terbalik di Indonesia, karena pemerintah mengusulkan akan ada kenaikan sebesar 2 kali lipat hingga menembus angka 69 juta rupiah. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Menteri Agama Yakut Kolil dalam rapat bersama dengan Komisi 8 DPR RI pada tanggal 19 Januari 2020. Lantas, apa penyebabnya? Usulan kenaikan haji yang mencapai 2 kali lipat sampai menembus angka 69 juta rupiah lebih banyak dipertanyakan masyarakat. Padahal pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umroh telah mengumumkan tentang penurunan biaya paket layanan haji yang mencapai 30%. Hal ini pun sangat berdampak bagi masyarakat dan pengelola agen travel haji dan umroh, karena mau tak mau mereka harus menaikan harga dengan adanya kenaikan ini. Ada pun komponen biaya yang diusulkan pemerintah melalui DPR RI adalah pertama, masalah akomodasi. Yang kedua, terkait dengan biaya perjalanan atau transportasi selama ada di Jeddah, Madinah, maupun di Mekah. Dan yang ketiga, adalah biaya konsumsi. Ada pun besaran biaya yang harus ditanggung oleh para jemaah. Yang pertama adalah, akomodasi penerbangan yang mencapai 33 juta rupiah. Yang kedua, akomodasi selama ada di Mekah yang mencapai 18 juta rupiah. Yang ketiga, biaya akomodasi di Madinah yang mencapai 5 juta rupiah. Lalu yang keempat, ada tempat tinggal yang mencapai 4 juta rupiah. Yang kelima, biaya visa yang mencapai 1,2 juta rupiah. Dan yang terakhir, biaya masyair yang semula 5 juta menjadi 16 juta rupiah. Usulan kenaikan biaya ongkos haji 2023 juga disebabkan oleh kurs dolar Amerika Serikat yang keemlonjak dibandingkan dengan 2022. Yang saat ini mencapai 15.300 rupiah. Dan hal tersebut juga bergantung kepada harga aftur atau bahan bakar pesawat untuk menunjang perjalanan menuju ke Arab Saudi. Dari sejumlah kenaikan harga ini dipastikan akan berdampak pada jemaah, baik jemaah, umroh maupun jemaah haji tahun ini. Baik Pak, mungkin terkait dengan adanya kenaikan harga nih dari pemerintah Indonesia, sedangkan dari pemerintah Arab sendiri sudah melakukan penurunan sebesar 30 persen. Ini tanggapan Bapak selaku penyelenggara travel haji dan umroh seperti apa? Ya, apabila kenaikan tersebut benar-benar dilaksanakan tentunya atau pastinya mungkin berdampak pada respon daripada jemaah. Nah, kita tinggal tunggu nih besarannya berapa banyak kenaikan yang akan diberlakukan. Kemudian dengan adanya kenaikan ini, mungkin nggak sih adanya minat masyarakat yang justru malah menurun seperti itu? Ya, tentunya semuanya akan kami komunikasikan kepada jemaah ya, baik itu mengenai adanya kenaikan ataupun hal-hal yang sifatnya perubahan-perubahan ya. Tapi insya Allah kita akan mencoba menjebatani dan mencoba mencarikan solusi yang terbaik untuk jemaah. Yang pada intinya adalah jemaah tentunya jangan sampai diberatkan untuk melaksanakan ibadah haji. Lantas bagaimana tanggapan warga yang akan melaksanakan ibadah haji? So far sih saya udah tahu, cuman ya gitu, kenaikannya itu fantastis sekali ya, karena saya berasa sekali orang mau naik haji itu kok jadinya agak dipersulit nih sekarang dengan biaya yang ada gitu ya. Berarti nggak setuju atau setuju? Nggak setuju. Menurut Mbak aja? Ideal saja jangan naik dulu deh idealnya. Karena kita kan habis kena pandemi juga ya, pasien juga sama beliau-beliau yang akan naik haji gitu ya. Kalau menurut saya pribadi, ya jangan dinaikin dulu lah untuk tahun ini gitu ya. Untuk tahun selanjutnya ya kita mesti lihat juga, sesuaikan. Betul gitu. Besaran biaya ongkos naik haji tahun 2023 nantinya akan disahkan oleh pemerintah dan DPR RI pada tanggal 13 Februari 2023 mendatang. Demikian, lakiat bicara bersama saya, Nata Arman, setelah juru kamera, Jamie Jasin. Sampai jumpa.